Hai nah udah tak potong posisi ini soalnya kenapa enggak ada yang bawa kamera oleh tak katong nggak bisa tuh kalau kamu potong luang besarnya bos tapi kalau tetap di situ nanti kalau udah agak besar langsung bawa bunga contohnya seperti ini ini mau lagi ini seharusnya kemarin ini udah tak potong ini bos ini pengen tak siram soalnya dibalik enggak pasal lagu semakin kamu balik semakin bagus kalau dibalik nanti janganlah lagi bos ini loh kamu kalau nanam anggrek itu sini jangan bisa ditumpui pun namanya sepet ini bos langsung tak kita pakai gosinya saya langsung sedikit aja selamat menikmati sore bosku, kalau ngeri ngopi atau ngeri ngaji rokoknya, gaurang tak sumet bosku hehehe ini bisa kena kena angkrik oke oke jadi gini bos, aku memperbanyak angkrik nih bos panen angkrik banyak loh itu 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 untuk para master master mungkin ya dikuyutok bos, kalau video-video kayak gini karena kenapa ya memang udah tiap hari kegiatannya kayak gini kegiatannya tiap hari mainannya kayak gini gak heran mereka udah profesional semuanya kalau aku kan pokoknya buat video siapa tahu bermanfaat siapa tahu kamu dapat ilmunya dapat caranya, kan ada yang gak berani split tanaman atau mau berbanyak tanaman anggrek kan gak berani nanti tak kasih tahu trik-triknya kodok bos kodok bencok yang keluar yang bisa mencolot wadah sik bos, sebentar ambil ini tak kasih tahu trik-triknya nanti memperbanyak anggreknya itu seperti apa tapi ini tak potong dulu ya bos yang ini ya, khusus yang ini tak potong dulu aduh jatuh bos duit kuatkan tuku kameramen aku sik bos, taruh sini semoga bisa petir dulu oh tak katnya dulu aja ya tak kat dulu nah ini bos nah udah tak potong bos disini soalnya kenapa yang gak ada yang bawa kamera kita gak boleh tak kat gak bisa sampai sampai apa namanya sampai seru sampai semuanya tercapek lah atau ter apa ya terekam kita jelasin dulu gini bos kalau memperbanyak anggrek itu gini nah ini udah bisa bos sebenarnya udah bisa karena kenapa karena kenapa ini dia udah udah gak lemes tapi ada juga yang berani bos maksudnya berani tuh yang suka kayak gini lah udah kayak gini langsung diperbanyak tapi aku gak suka gak sukanya kenapa itu kalau kamu potong luar sama besarnya bos tapi kalau tetep disitu nanti kalau udah agak besar langsung bawa bunga contohnya seperti ini nanti mau lagi ini seharusnya kemarin udah tak potong ini bos ini seharusnya udah tak potong dulu atau tak kasih sepon biar nanti udah akar-akarnya ke sepon jadi enak bos langsung apa namanya bisa ditampilkan langsung dijual satu minggu itu udah berakar rata biasanya ini berhubung aku apa ya buat video yang penting kan apa ya bermanfaat lah kamu biasanya kan ada yang takut memperbanyak kayak gini nah terus tak kasih tau lagi bos ya gak kasih tau sih tak kasih saran atau tak kasih pengetahuan lah katanya temen-temen sih katanya loh ya kalau kayak gini itu bos anggrekmu kayak gini itu bukan berarti anggrek kamu itu anggrek kamu itu beranak terus bagus tapi malah media tanammu yang bawah itu yang yang tipot besar itu itu kurang bagus bos kurang apa ya ini gak beres mungkin biasanya nanamnya terlalu dalam biasanya nanamnya terlalu dalam akhirnya dia apa ya akhirnya dia beranak di atas itu bos jadi akarnya bawah itu kurang sehat yang di bawah situ di bawah situ bukan berarti ini bagus enggak bos malah busuk ini malah kurang bagus tak harus ini dulu dulu aja tak cari lagi yang siap panen bos nah ini loh bos ini emang bos tapi kan masih masih hijau masih daunnya masih nom lah istilahnya belum tua ini nanti bawa 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 apa ya bawa bunga waktu bawa bunga keluar bunga potong bos tancapin gitu loh terus nanti pinginnya nanti tak kasih tau lagi setiap setiap apa ya setiap tanaman beda-beda juga setiap apa ya musim juga beda tapi kamu harus bisa istilahnya harus bisa menyeleksi sendiri lah enggak harus seperti ini enggak harus seperti itu gitu loh bos maksudku ini ada juga ya bos emang ini bos ini tak tempelin itu aja langsung situ aja daripada aku buat video lama-lama kamu nanti yang rewel ini saya cita sama itu ini berarti ditaruh mana taruh di ya bos kasih sepon yang mau mantap jiwa itu bos sini aja ini sering tak siram soalnya dibalik enggak pasalah semakin kamu balik semakin bagus kalau dibalik nanti beranak banyak jangan lah lagi bos ini lah mas bro kamu kalau nanam anggrek itu disini jangan ditumpui apa namanya sepet kenapa enggak dapat angin malah busuk mending kamu biarin kayak gini sering kamu siram ping suwidak ping satus malah aman tapi kalau kamu tutup plek kayak gini kamu tutup berambut eh kok berambut kelapa batok kelapa dan lain-lain sering kamu siram busuk malahan bos nah ini ilmu lagi ini bos jadi kamu lihat video saya semoga kan tetap dapat ilmunya yang bermanfaat atau yang mungkin kamu belum tahu bisa kamu pertimbangkan bos gitu loh tapi enggak harus ngikuti apa yang yang tak ngomong ini bos jadi kamu sendiri yang tahu tanamanmu seperti apa itu tanduran ini apa ya kok yang api tapi lu ini bos kayak gini jadi bawah itu enggak dia akarnya busuk akarnya kurang bagus ini bos dah itu aja pertimbangannya aku membahas sui sui aku malah enggak buat enggak memperbanyak ini enggak nanem ini aku nah gini bos di videoku sebelumnya kan aku ngomong sama kamu kalau bisa media tanam anggrek anggrek itu ojo ditanam dalam pertama itu kedua apa ya kalau terlalu dalam malah enggak bisa berakar atau malah malah kurang kangenan lah setelahnya tapi ada triknya bos ada caranya kalau mau ditanam enggak dalam bisa langsung kamu jual nanti triknya gini langsung pakai ini aja biar enggak lama-lama ini terus pakai apa yuk sebentar carikan oh ini bos ini adalah bos lah ini sepon ini andalan ini bos sepon ini dia enggak gampang membusukkan tanaman bos kadang media tanam tanam anggrek kalau dua macem itu kurang bagus karena kenapa kerennya enggak bareng enggak bersamaan biasanya gitu terus nutrisi di dalam kandungannya tanaman itu beda juga tapi kurang bagusnya itu kalau ini aku suka bos enggak tahu kenapa kalau mau ditanam ya kayak gini bos ditanam kayak gini tapi nanti beberapa bulan nanti atau beberapa tahun lagi biasanya tumbuhnya di atasnya di atasnya gitu di atasnya gini kayak yang videoku di rumah sakit itu juga rohata-rata tanaman kayak gitu karena mungkin kenapa ya ya memang enggak suka tetap dia suka apa ya suka istilahnya kangenan suka ventilasi langsung tak praktekin aja soalnya udah 8 menit ketok enggak bos kok enggak ketok lama sebentar ini 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 nanti bisa langsung kamu jual maksudnya udah cepat berakar cepat adaptasi kita ambilkan dulu arangnya ini bos langsung tak kita enggak usinya jalan enggak gini aja siap satu ini satu ini gitu terus kalau jatuh kayak gini jatuh lagi kan enggak sip jatuh kayak gini dong di apa ini ini tali ini ada tali tali ini yang ngawur namanya juga kalau bisa tali itu yang putih atau yang hitam tali sak itu kumput ini 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 kan tali di tali dulu ini aja nanti udah berakar udah sehat udah bisa tiga sendiri ini terpas bisa biasanya pas kalau orang beli udah pas bisa diambil bos biasanya gitu soalnya kalau datang tiga hari empat hari kan enggak langsung kamu jual kan bilang aja masih baru itu bu kalau udah satu minggu dua minggu aman loh gini loh bos bos istimewa kan loh ini udah tampil bos taruh mana yuk terus ini aja terus ini ini satu dan yang ini loh ini kenapa tak gini kemarin saya lagi bos ceritanya itu tak video istilahnya tak tak potong langsung bisa dijual jadi pas pada saat ada bunganya jadi ada bunganya tak kasih ini udah akarnya kan udah disini udah di ini lah langsung ditancapin itu langsung ditaruh pot diuruki arang langsung jual gitu bos oke gitu aja mas ini tak kad dulu biar apa namanya gak panjang panjang videonya